Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman menghadiri peninjauan lokasi evaluasi akhir peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat di Aula Desa Sukamulia Kecamatan Warung Kondang pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Tim Penilai P2WKSS Provinsi Jawa Barat Dr. Jati Indriati Ketua Tim Penggerak PKK Cianjur Anitta Sincayani Para Kepala Perangkat Daerah, Camat Warung Kondang Para Kepala Desa Sekecamatan Warung Kondang dan Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Cianjur Adapun tujuan program ini dalam rangka meningkatkan kualitas sikap perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Pada kesempatan tersebut PLT Bupati mengatakan dengan adanya program P2WKSS dapat meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga dan menjadi modal awal pembangunan sehingga menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur Dan masyarakat Bupaten Cianjur mengucapkan senang mendatang kepada Ibu Ketua beserta dajarannya dalam rangka pendirian P2WKSS di Kabupaten Cianjur ucapkan terima kasih Ibu Bapak sudah bisa hadir di Cianjur semoga kehadiran Ibu Bapak musuhnya di Kabupaten Cianjur mendapat pertahan untuk Kabupaten Cianjur Amin dan berbalamin Kemudian juga P2WKSS di Kabupaten Cianjur Alhamdulillah setiap tahunnya selalu ya Alhamdulillah juara ya walaupun kemarin pernah kebawah Insya Allah kami dari sejarah pemerintah Kabupaten Cianjur dengan kegiatan P2WKSS ini ini sangat luar biasa ini untuk untuk dicadikan contoh bukan hanya ada P2WKSS saja tapi saya ingin desa-desa yang lalu pun ingin seperti ini sehingga semua dikoyok OPDN-nya semua harus ada pergunaan di sini saya utuhkan termasuk suadanya masyarakat sehingga sehingga model P2WKSS ini untuk peningkatan pembangunan terutama untuk keberdayaan perempuan ini bisa dicukup di desa-desa yang lain Insya Allah kami di tiap-tiap kecangatan depan bahwa di tiap desa walaupun tidak dinilai P2WKSS ada kecocokan seperti ini karena manfaatnya sangat terlalu oleh buatan dan mengatakan kegotong-kegoyongannya untuk pembangunan dan dan sebagainya sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sayapul Anwar mengatakan program ini setiap tahunnya selalu dilakukan dan terfokus di salah satu desa dan lebih terfokus lagi di tingkat RT dan RW ada pun pelayanan yang diberikan diantaranya pembangunan MCK Posyandu rumah tidak layak huni menjadi sangat tertata ia juga menambahkan dengan adanya program skop percinta juga dikaitkan dapat menata kehidupan di dalam rumah tangga